Pemerintah Kabupaten Batanghari masih merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga teknis yang meliputi tenaga PPL, asesor, arsiparis, penera, dan pengawas tera. Tenaga teknis P3K yang direkrut sepi dari peminat. Sejak 21 Desember 2022, P4 tahap teknis hingga akhir pendaptaran 6 Januari 2023, rekrutmen P3K dalam Kabupaten Batanghari dibutuhkan sebanyak 72 tenaga teknis. Namun hingga 5 Januari pendaptar P3K tidak memenuhi kuota dari 72 peserta. Rekrutmen P3K akan diakomodir meliputi 66 orang tenaga PPL, 2 orang asesor sumber daya manusia, 1 orang arsiparis, 2 orang penerah, dan 1 orang tenaga pengawas tera. Lina Dinanti, Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Dinas BKS DMD Kabupaten Batanghari menjelaskan. Hingga 6 Januari merupakan hari terakhir pendaptaran P3K teknis. Sejauh ini dari 72 orang yang akan direkrut, pendaptaran baru 62 orang. Lina menyebutkan, pendaptar dibuka secara umum dengan kemampuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Minimal pelamar yang akan direkrut memiliki pengalaman 2 tahun kerja sesuai dengan yang dilamar. Saat ini masih dalam tahap pendaptaran, karena pendaptaran ditutup tanggal 6 Januari. Jadi hari ini masih terakhir pendaptaran, masih bisa mas peminat yang ingin mendaftar silahkan. Khusus untuk teknis lainnya, kita buka formasi 72. Terdiri dari 66 untuk PPL, itu ada 2 orang asesor sumber daya manusia, 1 orang arsiparis, 2 orang penerah, dan 1 orang pengawas tera. Keseluruhan, kalau sampai per 5 Januari kemarin, sampai sore itu sekitar 62 pelamar yang baru masuk. Berarti belum memenuhi dari jumlah yang kita butuhkan. Belum, ya benar. Kita harapkan hari ini lebih lah gitu kan, karena hari terakhir mungkin agak lebih banyak masuknya. Selagi dia punya minimal pengalaman kerja selama 2 tahun, negeri atau di pemerintahan, instansi pemerintah maupun di swasta. Lina juga menjelaskan rekrutmen ini dibuka secara umum, dan siapa saja yang memiliki kemampuan dengan dibuktikan sertifikat dan pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai dengan yang dilamar. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.